Halo guys kembali lagi bersama Jaren disini YouTube membership sudah dibuka yang mau coi langsung aja gas join ya video top-time mobil tercepat udah mobil bisa tercepat juga udah guys kita sekarang balik review mobil di sini edit mobil ini tuh sekilas seperti karya versi limited guys tapi ya buat apa interior limited kalau bedanya cuma dikit yang ini lebih bagus kan Oke sebelum kita lanjut videonya jangan lupa tekan like video ini subscribe channel ini dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya gaspol ke 30.000 subscriber terima kasih buat kalian sudah mendukung channel ini Oke kita saja hadap ke belakang ini adalah Honda Honda NSX-R tahun 2005 yang generasi NA2 ini adalah mobil JDM yang paling ikonik yang ada di CD edi guys generasi Honda NSX yang paling favorit kenapa mobil ini tuh bisa mahal banget guys apakah karena satu ini ada mesinnya di punggung gila guys ini mesinnya detail panggung dan itu pun kacanya pening bisa pamer ke temen-temen cd ini guys ada dua varian NSX-R yang biasa sama NSX-R yang GT tapi perbedaannya ya untuk yang GT itu ada sirip hiu sama ada bodi di bagian depannya guys yang ini polosan gitu ya kan tapi kalau untuk performasi kayaknya sama aja ya guys ini na2nya headlampnya itu modelnya standar tapi kalau na1 yang lampunya itu modelnya pop-up Oke kita langsung aja review logo dari Honda NSX-R NA2 tahun 2005 guys tapi gue lebih suka yang lampunya itu pop-up gitu ya guys ya rasanya unik Oke kita lihat di bagian depannya headlampnya di sini udah 3D ya guys ini mobil kayak tempe penyet juga guys udah pakai projector ya tapi masih halogen warna kuning terus di sini ada lampu scene ya halogen guys nggak ada DRL foglamp juga tidak ada kita coba masuk ke dalam monotnya nggak ada apa-apa sih di dalam ini udah pakai plat putih dan untuk logo hodanya itu warna merah ya guys kalau yang NSX-GT itu ada bodi kit yang melar ke depan sekarang kita lihat di bagian sampingnya hoda NSX-R NA2 tahun 2005 untuk velgnya kenapa campuran kayak gini ya guys ya ini tuh kan aslinya warna putih gitu guys untuk rem kalibernya warna merah ada tulisan NSX-R nya juga untuk spion nya itu warna hitam lampu scene terpisah ada di bagian fender terus under handle nya ada di sini eh di atas ya ya seperti Honda HR-V gitu ada di bagian pilar kalau di sini tuh semacam ada lubang aerodinamis gitu guys ini adalah dua pintu spotcar yang ikonik dan dua seater aja satu di bagian penumpang dan satu driver guys untuk posisi tanki bensinnya ada di sebelah sini yang model itu kotak ya terus di bagian punggungnya kayak gini ya mid engine guys mesinnya itu kacanya benik Bang sekarang kita lihat di bagian belakangnya Honda NSX-R NA2 tahun 2005 lampu belakangnya ini gue suka banget ya guys ya menyambung ke tengah gitu lampunya masih halogen semua ya t-lamp stoplamp lampu scene lampu mundur logo hodanya orang merah ada spoiler sama Hyakmos stoplamp ya dari pabrik di bagian pember itu kalau ada dua lubang kenal pot apakah bisa pick fire lalu di sini ada eh di atas yang ini bukan santruf kan cuma orang hitam tutun gitu aja ada wiper depan dan untuk kapasitnya ini bolong guys terus untuk harganya dari Honda NSX-R tahun 2005 ini nggak ngotak guys harganya 6 miliar pakai game pass retro card pass dan belinya di dealer premium cards BSD NSX-R GT Limited itu harganya berapa ya guys kalau masih ada yang ingat coba komen di bawah nggak tahu kalau ini tuh basisnya dari akura NSX atau mungkin murni NSX ya oke suara mesinnya NSX-R GT sama yang biasa itu sama aja ya kan not bad ini pakai mesin 6 cilinder guys bukan supercar tapi yang disayangkan nggak bisa berat tak tak nih guys nggak ada suara dasarnya juga spesifikasi mesinnya adalah 3200 cc 6 cilinder V6 DOHC untuk mesinnya kodenya C320 dan untuk suara klaksonnya ya klaksonnya bagus banget nih keras ya terus untuk fiturnya apa aja dari Honda NSX yang NA2 ya guys kalau yang NA1 itu kan lampunya pop up naik turun gitu tapi ini lampunya standar gitu ya guys nah disini lampunya halogen semuanya low beam dan juga high beam nggak ada foglamp ya DRL juga tidak ada untuk lampu scene yang ini halogen juga ya guys terus untuk fitur safety-nya ada ABS sama TCS cruise control juga agak lengkap ya kalau untuk fitur lock unlock sih nggak ada pastinya untuk transmisinya cuma manual saja ST sequential dan empty transmisi ST nya bisa sampai gigi 5 modifikasi exterior standar guys bagi bagian tuning racikannya single turbo charger boostnya 25 PSI ng internal e2 remap bisa ke C3 dan dimiternya udah dilepas juga oke sekarang kita coba tes akselerasi selamat menikmati selamat menikmati asisi nya apa aja nih Honda NSXR tahun 2005 member depan ada satu pilihan aja sih ini keduplikat guys ini pakai lampu liam buat apa dan member belakangnya kosong kalau di bagian atapnya ini cuma satu aja ya cuma ada rupoknya kecil kayak gini guys kok enggak ada aksesorisnya dong terus untuk stiker sama livery-nya ya nggak bisa nyamar seperti yang limited NSXR bisa tebus 900 HP penelitian gt gue kurang tahu ya guys kayaknya kan sama aja kan spesifikasi mesinnya bagi yang punya coba ada komen di bawah guys lumayan sih 900 HP tapi harganya tak ngotak rajin seputarnya ini nih guys rajin seputarnya gila besar banget dan juga untuk handlingnya ini agak-agak berat ya guys ya tapi bukan seperti kapal kalau handling kapal itu biasanya ngambang gitu guys atau libung tapi ini enggak cuma karena susah belok aja ya guys ya Waduh kok bisa seberat ini dan sekarang kita coba manuvernya dari kecepatan seratus tujuh puluh seratus atau puluh wow wow gila sampai digaspol ya gila beloknya pas banget ya guys ya tapi ini udah percobaan keempat kalinya tadi yang pertama kedua ketika nah bertembok mulut guys Oke mantep nih ya sekarang kita coba axelnya eno sampai seratus nggak ada backfire-nya sayang sekali terus untuk pengerema dari kecepatan seratus delapan puluh kilometer berjam zut langsung berhenti pake banget nanjak guys kita coba langsung ke gigi lima gitu kuat atau enggak ya ini penggerak roda belakang mid-engine juga guys Oke ternyata kuat banget ya sampai 50 km benjam habis itu kalau kita turun ke gigi dua itu baru nambah kecepatannya sampai 80 atau 100 km benjam ke atas gitu guys ganas banget ya kan ini bukan AWD atau apa ya kan RWD serasa AWD guys oke gue muncul lagi dah ini kenapa sampai cium tembok dong Oke kita berhenti di sini bisa berhenti ditanjakan kita coba stop and go nya langsung ke gigi lima tetep kuat loh guys ya wah ini sih mantep penggiat performanya wow 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 100 km bejak tes tanjaknya berhasil minus 5 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton